Di kota Bandung, kaum hawa berkreasi membuat tas yang disebut Clunky Bag atau tas Korea ini. Kelas pembuatan tas yang disebut sebagai tas gembul laris manis. Sehabis belajar membuat, tasnya bisa langsung dibawa pulang kegiatan ini. Produktif, tapi yang kekinian kalau misalnya yang tradisional juga ada nih. Ada di desa adat di Lombok, tepatnya warganya menekuni pembuatan kain tenun. Contohnya, kain tenun khas Lombok yang bisa dihargai tinggi karena memang pembuatan yang lama dan pasti tradisional. Sejumlah kaum wanita di kota Bandung ini tengah mengikuti kelas pembuatan Clunky Bag ala Korea. Didampingi oleh instruktur, mereka dengan tekun dan semangat membuat tas yang juga disebut sebagai tas gembul. Tas berbetu gembul karena benang yang digunakan untuk membuatnya adalah benang besar berbahan kain berisi serat polyester yang disebut benang sosis. Sementara teknik yang digunakan adalah merajut tanpa jarum. Warna setiap chunky bag bisa dipilih sesuai selera saat pemilihan benang. Hasil akhir dari karya ditentukan oleh kekuatan tarikan tangan masing-masing pembuatnya. Jadi awalnya ini dari tren dari Korea, tapi di Koreanya sendiri mungkin belum terlalu booming dan nyampe kita, malah kita tuh awalnya taunya dari tren di Bangkok. Terus ternyata pas dibikin kecil-kecilan, eh laku nih ternyata. Kita produksi masal, terus dibikin kelasnya. Dalam sekali sesi workshop berdurasi satu jam biasanya menghasilkan satu buah karya. Dalam sehari, workshop diikuti oleh sekitar 30 orang dan kelas juga bisa diikuti oleh semua umur. Biaya workshop yang berlokasi di jalan Karawitan, Kota Bandung ini mulai dari 150 ribu rupiah dan sudah bisa membawa pulang hasil karyanya. Dari kerajinan tangan yang kekinian, kita beralih ke yang tradisional nih. Desa Adat Sade di Kabupaten Lobok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagian besar wanita di sini telah memiliki keterampilan menenun sejak kecil. Keterampilan itulah yang menjadi mata pencarian mereka. Salah satunya adalah Inak Raisa. Bila kunjungan wisatawan sedang ramai, penghasilan Raisa bisa berkisan hingga 10 juta rupiah per bulan. Kain hasil omok seperti songket dihargai tinggi karena ditenun masih menggunakan alat tenun tradisional yang terbuat dari kayu. Proses pembuatannya pun lebih dari satu bulan, tergantung kerumitan motifnya. Harganya ada yang 500, ada yang 1 juta, ada yang murah kan kalau orang menung, separuh. Ini yang mahal songketnya. Ini mahalnya karena apa songket ini? Karena satu bulan ditenun dengan sama selendangnya. Berbagai jenis kain tenun hasil lombok bisa ditemukan di desa Adat Sade. Cuan yang dihasilkan dari penjualan kain tenun sudah cukup membuat kehidupan masyarakat setempat sejahtera. Di peliputan CNN Indonesia